Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman kembali lagi dengan kami disini Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat siang Kita beberapa hari ini melakukan penerusuran itu di siang hari Dikarenakan saya mendapatkan mandat langsung dari yang syarif Beliau mengatakan kepada saya agar tidak berjalan di malam hari terlebih dahulu Karena situasi saat ini itu sangat membahayakan Dimana informasinya suku atau golongan wabibu itu sedang mengancam kami Sedang mencari atau membalaskan dendam atas kerajanya yang telah mati kepada kami Memang benar beberapa hari ini, dua hari ada? Ya, dua atau tiga hari ini Kita selalu dihadapkan dengan makhluk itu Kita tidak tahu makhluk itu berasal dari mana Entah itu golongan manusia, entah itu golongan jin, entah itu golongan hewan Kami tidak bisa pastikan teman-teman Karena apa? Kami sangat terbatas untuk komunikasinya kepada wabibu Ngomongnya mas, enggak genah Terus kalau kita bicara dari mana sih asal itu pusul dari wabibu itu Kita ingat kejadian dimana ketika Raja Sasyuk Arum itu lebur kena rajunya Mbah Sariman ya Ada salah satu perwakilan perangnya itu bernama Raja Mahaka Dimana Raja Mahaka memang itu adalah bukan raja Calon mas itu mas Itu memang sudah menginginkan Sasyuk Arum itu lebur sejak lama Dengan adanya Sasyuk Arum itu lebur Mahaka itu menemui kami dan mengatakan bahwasannya Berterima kasih Ya berterima kasih Dan Mahaka berjanji Untuk menghantikan Sasyuk Arum Dan tidak melakukan Kegiatan-kegiatan yang menyeleweng atau kesugian nanti Tapi dengan syarat satu Tolong Golongan wabibu itu diselesaikan Jadi golongan wabibu selain balas dendam atas matinya Sasyuk Arum Juga wabibu itu yang menjaga jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh Sasyuk Arum Atau tumbal-tumbal Dengan harapan kita menyelesaikan dengan wabibu Jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh Sasyuk Arum yang dijaga oleh wabibu itu Akan bisa terlepas dan bisa kembali ke tempat yang sudah diri Semestinya Iya Kenapa kamu bujang bujian? Mas itu ngetek dari belakang kamera Kenapa sih mas? Ini mas lu gak jangan ledekin mas Aku ledekin apa? Dari sana diem lu ya Rahimu Rahimu yang ini kiko Enggak ada mas Sampornya Maka teman-teman itu mungkin kita nanti langsung cari informasi Juga saya akan rundingkan mengenai masalah ini Karena kita tidak ada bisnya Kita mau menanyakan kepada Raja Mahakah Sejelasannya itu seperti apa? Karena kemarin kan yang menungguin kamu kan? Iya mas Mungkin itu saja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kondisi kalian saat ini? Alhamdulillah kami dalam keadaan yang baik Sengaja saya datang menemui kalian semua Karena ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian Mengenai apa itu pati? Mengenai mahluk yang sudah kita hadapi saat ini Sasyo Arum Bukankah Sasyo Arum sudah lebur? Iya maksudnya pengikutnya pati? Benar Disini Jujur saja saya merasa kebingungan Atas hadirnya mahluk itu dan permasalahan ini Memang sangat membingungkan pati Di lain sisi Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mahluk itu Kita tidak tahu apa yang mereka mau Ininya saya pun bingung Mau melangkah dari mana pati? Lalu Mengenai mahluk yang sedang kita hadapi ini Berasal dari mana mahluk itu? Sebelumnya ceritanya seperti ini pati Jay kamu yang itu kemarin dimana? Yang Raja Mahaka Kan kamu datang Itu mereka memang sudah menunggu kedatangan kita mas ternyata Rombongan dari Raja Mahaka Dan menjelaskan dimana sebenarnya Rombongan dari Raja Mahaka itu malah berterima kasih terhadap kita Atas leburnya Sasyo Arum Kenapa mereka berterima kasih kepada kita? Karena ternyata Raja Sasyo Arum itu adalah Raja yang tidak diinginkan Atas perbuatan yang tidak diinginkan oleh kelompok Mahaka Dimana kelompok Mahaka itu adalah kelompok asli dari kerajaan mereka sebelum dipimpin Sasyo Arum Berarti dulu memang ada kerajaan yang bukan dipimpin Sasyo Arum Nah matinya Raja tersebut digantikan oleh maksudnya Sasyo Arum Dengan membawa beberapa pasukan yang bernama Wawiwi Setelah Sasyo Arum menjadi seorang Raja di dalam kerajaan itu Terjadilah perpecahan di dalam kerajaan tersebut Nah ternyata kematian Sasyo Arum ini sudah diinginkan sejak lama Tapi karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ya hanya bisa menunggu dan menunggu Dan akhirnya waktu itu tiba kematian Sasyo Arum lantaran kita Luang Batu Jadi disini Makhluk itu adalah makhluk bawahan dari Sasyo Arum Ya benar Dan untuk mengenai golongan Bapak Ibu itu sendiri Itu juga salah satu penyikutnya Sasyo Arum yang ditugaskan untuk menjaga jiwa-jiwa yang terpelenggul Benar sekali Dan dari kematiannya Sasyo Arum Pati Yang paling tidak terima itu rombongannya Bapak Ibu Yang menyerang kami Gitu ya Iya mas Berhati disini Motifnya adalah Balas dendam kematian dari Sasyo Arum Dan kami Juga mempunyai nek Taman niat dan rekat Untuk menghentikan Penjagaan Bapak Ibu terhadap jiwa-jiwa yang terpelenggul Lalu Apakah kalian sudah mendapatkan informasi Mengenai golongan itu Nah beberapa hari ini malang kami kesulitan untuk komunikasi Jadi rencananya siang hari ini kita berangkat Untuk melakukan diskusi terhadap Raja Mahaka yang mengetahui banyak mengenai golongan Bapak Ibu itu Jika memang Niat dirimu Menginginkan informasi dari Mahaka Bisakah kau hadirkan Mahaka ke tempat ini juga Insya Allah Pati akan saya coba Mungkin Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sebelumnya, saya mau mau maaf siapalah dirinya manusia Ini Patih Dharmamwolo Saya adalah Patih Dharmamwolo Apa benar kau adalah salah satu mahluk bawahan dari Shasyo Arum? Benar sekali Lalu, disini Saya ingin bertanya kepada dirimu Coba jelaskan Mengenai golongan yang sedang dihadapi oleh manusia-manusia ini Saya ingin mengetahui Golongan itu lebih dalam lagi Baiklah Sebelumnya Saya mengetahui Dirimu ada hubungan baik dengan manusia-manusia ini Dimana Begitu pula diriku Yang mempunyai tujuan yang sama Untuk menghancurkan golongan Wawiwu Dimana mereka adalah golongannya Shasyo Arum Wawiwu adalah kelompok atau golongan Yang menyekap Para tumbal-tumbal yang sudah Dikorbankan oleh Shasyo Arum Dimana Shasyo Arum adalah dalangnya Sebuah pusukian Yang mengiming-imingi manusia sebuah kekayaan Dan kesejahteraan Akan tetapi Shasyo Arum Meminta sebuah imbal balik Sebuah tumbal Yang hingga saat ini Jiwa-jiwa mereka Terpelenggu Oleh golongan Wawiwu Tujuan manusia ini adalah Membebaskan jiwa-jiwa yang terpelenggu Dan tujuan saya Menghancurkan golongan Wawiwu Agar saya dapat memimpin kekerajaan Dengan tendang Dengan damai Tidak ada Sebuah balas dendam atas kematian Shasyo Arum Baiklah Berarti disini Tujuanmu Untuk menghentikan Golongan Wawiwu itu Kau disini sebagai Mahluk Yang akan menggantikan Shasyo Arum nantinya Benar sekali Asal tetapi Dengan saya duduk di kursi kerajaan Itu pun bukan kemauan saya Sepihaku Melainkan Saya ditunjuk Oleh mereka Para jajaran di kerajaan Dimana mereka meyakini saya Adalah mahluk yang pantas Untuk menduduki kursi kerajaan Mengenai Siapapun yang akan Menggantikan Shasyo Arum nantinya Jujur saja Saya tidak terlalu memikirkan itu Tapi Jika memang Kau lah yang akan Menggantikan Shasyo Arum nantinya Saya berharap Kepada dirimu Jangan sampai Kau melanjutkan Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Shasyo Arum Karena Jika kau akan melanjutkan kegiatan itu Tentunya kami tidak akan Tinggal diam Dan akan menghentikan dirimu Saya bisa memastikan Apa yang akan saya perbuat Di saat saya sudah duduk Di kursi kerajaan Karena si jatinya Saya adalah mahluk-mahluk Yang tidak akan Berurusan dengan Manusia-manusia Apalagi Sampai mengorbankan Jiwa Sebagai korbannya Baiklah Jika memang Dirimu memiliki tujuan Seperti itu Semoga saja Kerajaanmu dapat Berdiri dengan baik kembali Terima kasih Dan mengenai Golongan Wawi-Wawi itu Saya ingin bertanya Kepada dirimu Silahkan Disini Kami sangat kesulitan Untuk berkomunikasi Dengan golongan itu Bahkan Manusia-manusia ini Sangat sulit Mengetahui Maksud Apa yang dibicarakan Oleh Golongan itu Jadi Karena dirimu lah Yang sudah Mengetahui Seluk-peluk Dari golongan itu Tentunya Salah satu dari kalian Pasti tahu Bahasa dari mereka Jujur saja Selama kita tinggal bersama Di kerajaan tersebut Seakan-akan kita sudah Dipatasi Sebuah dinding Dimana Saya sendiri pun Tidak pernah berkomunikasi Dengan golongan Wawi-Wawi disana Akan tetapi Sesekali saya melihat Ada satu makhluk Yang dapat berbicara Dengan golongan Wawi-Wawi Secara lancar Dan kemungkinan Makhluk tersebut Tahu apa yang dimaksudkan Oleh Wawi-Wawi Apa yang dikatakan Oleh Wawi-Wawi Dan makhluk tersebut Mengerti Apa yang diinginkan Oleh Wawi-Wawi Apakah makhluk itu Ada di pihak dirimu Untuk saat ini Beliau ada di dalam kerajaan Bersama saya Jika berkenan Saya akan panggil Peliyong untuk datang ke sini Silahkan Baiklah Silahkan Sebelumnya Mohon maaf Selamat datang Bagaimana Ada kepentingan apa Engkau memanggilku Untuk datang ke tempat ini Tentunya Ada suatu hal Yang ingin saya bicarakan Kepada dirimu Dengan adanya manusia Di tempat ini Dan satu makhluk Seperti kita Ada sebuah perbincangan penting Yang ingin saya lakukan Tentang Korongan Wawi-Wawi Sebelumnya Perkenalkanlah dirimu Dengan beliau Tuan Pati Wahai Tuan Pati Dan manusia Perkenalkan Nama saya adalah Berlali Saya Pati Darmawolo Jadi seperti ini Tuan Pati Dan para manusia ini Untuk saat ini Sedang berurusan Dengan kelompok Yang bernama Wakwivo Akan tetapi Mereka mengalami Kesulitan Dalam berkomunikasi Atau berbicara Dengan golongan tersebut Sewaktu kita masih Di kerajaan Bersama dengan Golongan Wawi-Wawi Beserta Sasho Aro Saya melihat dirimu Sesekali berbincang Dengan golongan Wawi-Wawi Saya rasa Kau mengetahui Kau mengerti Apa yang dikatakan oleh Golongan Wawi-Wawi Tentu saja Sedikit banyaknya Saya mengerti Apa yang dimaksud Apa yang dikatakan Oleh golongan Wawi-Wawi Lantas Apa Yang Tuhan inginkan Dari saya Mungkin bukan saya Yang menginginkan Akan tetapi Manusia Dan Tuhan Pati Yang menginginkan Sesuatu Darimu Bisa disampaikan Baiklah Seperti ini saja Jika memang Kau benar-benar Mengetahui Apa yang dibicarakan Oleh golongan Wawi-Wawi itu Apakah kau Berkenan Ikut bersama Manusia-manusia ini Dan kami Untuk mencari informasi Mengenai golongan itu Sehingga Jika manusia-manusia itu Manusia-manusia ini Bertemu dengan Golongan Wawi-Wawi Ataupun Saya bertemu dengan Golongan Wawi-Wawi Saya dapat Mengetahui Maksud dan tujuan Dari golongan itu Sebelumnya Saya harus Meminta izin Kepada Tuhan Mahaka Bagaimana Apakah saya Dizinkan Untuk membantu Tuhan Pati Dan manusia ini Tentu saja Saya mengizinkan Karena Jalan yang Mereka lalui Sama seperti Jalan yang Saya inginkan Yaitu Kemuslahan Dari golongan Wawi-Wawi Perdamaian Di dalam Kerajaan kita Untuk ke depan nanti Baik Dengan senang hati Akan saya bantu Terima kasih banyak Tuhan Borali Baiklah Terima kasih banyak Jika memang Kau Persedia untuk Membantu kami Di sisi lain Di sini Kita memiliki Tujuan yang sama Kami Dan manusia-manusia ini Memiliki tujuan Untuk membebaskan Jiwa-jiwa yang Dibelunggu Atau dijaga Oleh golongan Wawi-Wawi itu Dan kau Memiliki tujuan Agar Kerajaan yang Akan kau Bangun nanti Dapat Tentam Tendam tenang Enak sekali Tapi di sini Karena kalianlah Yang lebih Paham Atau lebih Tahu Mengenai Golongan Dari Wawi-Wawi itu Saya harap Jika kau Memiliki Sedikit Informasi Mengenai Golongan Wawi itu Sebaiknya Kau Sampaikan Kepada kami Baiklah Jika saya Menemukan Sebuah informasi Baru Secepatnya Saya akan Menemui dirimu Dan memberitahukan Kepada dirimu Baiklah Mungkin Seperti itu Saja manusia Baiklah Makhluk ini Membantu kita Agar kita dapat Dengan mudah Berkomunikasi Dengan Golongan Wawi itu Baiklah Borali Baik Tuhan Kau dampingi Para manusia ini Kau ikutlah Dengan mereka Kemana pun mereka Beri Dalam melakukan Perjalanan ini Baik Saya akan selalu Mendampingi Manusia ini Semoga Borali dapat Membantumu Manusia Terima kasih Terima kasih Baik Jika seperti itu Mungkin Saya akan Meninggalkanmu Dengan manusia ini Saya akan Kembali Terima kasih Banyak Terima kasih Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sekarang Sudah lebih jelas Jika nantinya Kita Berhadapan Dengan Golongan Wawi itu Kita dapat Mencerna Atau Mengetahui Apa yang Dipicarakan Wawi Kepada kita Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Tersesasam Saya Kembali Terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Manusia Saya akan selalu Menjampingimu Baik Terima kasih Tanya Warahmatullahi Jadi Sekarang kan saya Tahu nih Dengan bahasa Yang telah diucapkan Oleh Bawangu Dengan adanya Bantuan diri Dan saya rasa Saya sudah muter Muter Sama Bimu Itu Saya belum menemukan Bawangu Itu ada Dimana Apakah Kau bisa menunjukkan Tempat tinggalnya Dari Bawangu Wahai manusia Kau bisa saja Jalan menuju Ke arah sana Jika kau Melihat atau mendengar pergerakan Hati-hati Mungkin saja itu dari kolongan Wawimu Saya jalan saja ke timur sana Terima kasih Burali Saya akan selalu Di sampingmu Untuk membantumu Baiklah Baik teman-teman Alhamdulillah Sudik ada pencerahan Bahwasannya ada Makhluk yang dihutus oleh Tuhan Mahaka Mahaka ya Ya mas Itu nama Burali Itu akan mengantarkan kita Mentranslitkan Bahasa yang di ucapkan oleh Bahwibu Membuat kami Bahwibu Bahwibu Kita gak genet banget Kita tinggal jalan ke timur Ya mas Kita kesana coba Bismillah Bismillah Jalan titik terang Itu mas Itu bahwibu itu mas Wah Nah ini kan Astagfirullah Oh ini tempat tinggalnya Ya Ya mungkin Baik teman-teman Kita sudah menemukan sarangnya Ini tempat tinggalnya Seperti ini ya Ya Mati ini banget cuma Berarti kayak manusia Dia itu Iya berarti mas Punya tempat tinggal juga Tempat tinggal Coba mantau dari kawaja Pelan-pelan Ya mas Mas mau lihat Tidak Nah Neng 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 Mas Gila di baterai ini For Ya mas Dan seluruh Neng Alu Tung Saya Ablak Naja Luluk Tung selamat menikmati 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 bagaimana Tuan Purali saya tidak percaya terima kasih ada di kerajaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya rasakan selamat menikmati 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 Hai orang damai iya ah 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 melhores in oh begini bisa mengintai dari kalian semua dari kejauhan jadi kalian harus hati-hati jika tidak tahu mas, nyuri mas gimana ini mas? gimana? bagaimana Tuan Peralih? kalian bisa mencari jalan selain dari jalan ini yang terpenting jauh dari pandangan yang sedang menjaga ini tentu saja jauh di dalam sana pastinya ada mahluk seperti ini lagi kalian harus hati-hati jika kalian membutuhkan bantuan panggilah saja saya saya akan tetap di sampingmu saya Terima kasih.